Kita awali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama, pemirsa warga komplek Baranang Siang Ciparai Kabupaten Bandung diresahkan dengan adanya teror tembakan yang dilakukan orang tidak dikenal selasa malam. Tersangka menembak kaca rumah warga serta 3 kaca kendaraan roda 4 yang sedang terparkir. Sebuah rumah di kawasan Baranang Siang Ciparai Kabupaten Bandung ditembak oleh orang tidak dikenal pada selasa malam. Akibat tembakan tersebut kaca rumah mengalami kerusakan. Tidak hanya rumah, tembakan orang tak dikenal tersebut juga mengenai mobil yang tengah parkir. Sang pemilik rumah Dewi Suryani mengatakan, kejadian penembakan terjadi saat dirinya hendak tidur, mendengar suara kenal pot motor lalu terdengar pecahan kaca di depan rumahnya. Saat dilihat ada kerusakan dan ada butir peluru. Nah ibu tuh lagi di dalam, terus ada yang naik motor, udah itu langsung kayak kaca pecah. Nah udah itu ibu keluar, pas dilihat ini udah begini, di bawah ada perurunya. Kepala Dusun Baranang Siang Bobi mengungkapkan, peristiwa teror tembakan tersebut sudah dilaporkan ke pihak kepolisian. Selain menembak rumah, pelaku juga menembak 3 kendaraan roda 4 yang tengah terparkir. Hari Selasa, malam Rabu, jam 23.45. Saya dapat laporan dari seorang warga, ibu Dewi namanya, rumahnya ditembak. Pasca kejadian teror tembakan, warga komplek mengaku khawatir dan merasa takut kejadian serupa terulang. Warga berharap ada tindakan cepat dari aparat.